Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya di sini jadi reuni ya, ketemu dengan terima kasih kepada Bu Rati, Mas Iga, kemudian teman-teman komunikasi UNER, dan mungkin juga barangkali ada yang dari luar juga. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Pagi hari ini mungkin saya akan lebih banyak untuk sharing dari sisi Solusi Bangun Indonesia dan apa yang kami hadapi di lapangan. Selain juga dari sisi konseptual. Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman, apabila Bapak-Ibu lihat di layar sekarang, ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan. Ketika pertama kali kami sharing, jadi seperti yang Bapak-Ibu ketahui, sebelumnya Solusi Bangun Indonesia adalah PT Holsim sebelum diakusisi oleh Semen Indonesia dan menjadi bagian dari Semen Indonesia Group. Ketika kami melakukan alignment dan mempresentasikan program-program apa saja yang kami lakukan, kemudian komen menarik saat itu adalah, kok bisa ya kegiatannya sekolah pohon katanya? Sekolah pohon tetapi menimbulkan masyarakat adem-ayem, seperti itu. Dan pick profile. Gambar di depan ini juga merupakan gambar salah satu program kami, yang sebenarnya adalah English for Fun, tetapi kami sesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga kami selenggarakan ya bisa di lapangan, bisa di sekolah, dan bisa di mana saja. Pesertanya kurang lebih 700 orang. Dan akhirnya saat itu kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang bukan soal berapa nilai nominal dari program itu, tetapi bagaimana secara tepat kita membaca kebutuhan masyarakat, kemudian mengimplementasikan dan membangun sense of belonging atas program tersebut. Saya mungkin tidak akan berpanjang lebar terkait dengan sisi teoritis. Ketika kita berbicara tentang corporate social responsibility itu apa sih? Pasti akan erat kaitannya dengan upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar pilar keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya ketika kita berbicara manajemen, maka ini bukan hanya di tataran implementatif atau tidak hanya di tataran lipstick, tetapi ada komitmen mulai dari level atas hingga ke level bawah. Dan tentu saja ketika kita tahu bahwa ternyata perusahaan tidak hanya punya peran untuk mencari profit, tetapi ada kewajiban sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi. Ketika kita berbicara CSR, tentu saja mungkin bagi praktisi CSR akan merasakan sebuah perubahan di lapangan yang cukup signifikan, yang semakin ke arah sini menjadi semakin positif. Tetapi tetap saja bahwa ini menjadi debatable, artinya banyak pihak yang pro dan kontra dalam menerimanya. Maka kita lihat satu sisi, terjadi citizen paradox. Perusahaan itu dianggap sebagai, apalagi perusahaan yang melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam, maka akan dianggap menimbulkan persoalan-persoalan. Tapi di sisi lain, ternyata perusahaan juga bisa menyelesaikan atau menemukan solusi-solusi atas persoalan tersebut. Kemudian ada pandangan lainnya. Sebenarnya CSR ini kan hanya respon atas resiko negatif dari operasional perusahaan. Sehingga sebenarnya perusahaan tidak benar-benar berkomitmen. Sehingga makanya beberapa mengkritik misalnya bahwa CSR yang dilakukan oleh banyak perusahaan itu hanya tambal sulam saja. Begitu ada kebutuhan A, dia akan melakukan A, tetapi tidak pernah benar-benar built-in atau ada komitmen dari atas. Nah, kalau social license to operate, tentu saja baik dari sisi perusahaan, pasti akan mengakui. Tetapi apa iya sih? Ketika social license to operate, maka tanggung jawab perusahaan ini dianggap, perusahaan akan menganggap ini sudah cukup upaya yang dilakukan. Karena hanya itu targetnya. Tetapi sebenarnya ketika kita melihat lebih jauh, ternyata tidak. Komitmen ini merupakan komitmen sosial yang tidak akan pernah berakhir. Selama operasional perusahaan itu ada, bahkan pun operasional perusahaan itu sudah berhenti, diharapkan ini tetap berkelanjutan. Saya akan cerita di lapangan, ketika pertama kali saya gabung dengan Holsin saat itu, kondisi masyarakat, misalnya itu sekian tahun yang lalu, bahkan tidak paham CSR itu apa. Bahkan pada daerah-daerah yang sangat terbelakang, bahkan itu masih di lingkungan Jawa, saya temui ketika mereka misalnya ingin minta bantuan, air bersih saja kepada perusahaan, misalnya mereka akan menghentikan mobil perusahaan itu di tengah jalan, kemudian mereka akan meminta, dan mereka merasa itu hak. Sementara mereka tidak mau mengajukan permohonan, bahkan komunikasi saja tidak mau. Itu kondisi masyarakat yang sebagian masih ada saat ini. Kemudian ketika kami menjelang bergabung dengan Semen Indonesia, dan saat ini pun manajemen, ada dua warisan dari Holsin yang manajemen akan mempertahankan. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan CSR, di mana Holsin itu ketika kondisi keuangan perusahaan merugi, tetapi CSR-nya tetap berjalan, karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab atau komitmen perusahaan. Jadi program-program CSR-nya tidak ada yang berubah, walaupun secara neraca keuangan saat itu dinyatakan sudah merugi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan komitmen health and safety. Nah, ini ada hal yang menarik, karena menurut saya ini terkait dengan program CSR atau komunikasi yang kita bangun dengan masyarakat. Karena begitu menjelang kami bergabung dengan Semen Indonesia, misalnya beberapa anggota masyarakat mendatangi kami, kemudian meminta izin, tanda kutip begitu ya, mereka mengajak diskusi, meminta kepastian, apakah nanti komitmen lingkungan dan komitmen health and safety-nya perusahaan ketika nanti sudah bergabung dengan perusahaan yang baru akan tetap. Kami tidak ingin, nanti tiba-tiba komitmen terhadap lingkungannya akan menurun. Kemudian, kalau tidak kami akan demo, mereka bilang gitu. Satu sisi itu waktu itu cukup mengagetkan kami, karena di internal juga situasinya masih transisi. Tapi di sisi lain, bagi kami orang CSR, ini adalah perkembangan positif. Kenapa? Betapa kami melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan awareness atas health and safety itu luar biasa. Dan sekarang mereka datang meminta itu tolong dipertahankan, seperti itu. Karena memang beberapa dari mereka juga bergabung dan bekerja di kami. Kemudian juga terhadap lingkungan, mereka membuat contoh-contoh, sehingga mereka tidak ingin komitmen lingkungan itu jangan sampai terkurangi. Kami minta perusahaan yang baru membuat komitmen yang sama. Dan bersyukur bahwa Semen Indonesia Group juga memiliki komitmen yang sama. Makanya manajemen secara tegas menyatakan dua hal positif ini akan dipertahankan dan disinergikan dengan hal positif lain yang memang sudah ada di Semen Indonesia Group. Oke, ketika kita mengacu pada ISO 26.000, di mana di situ ada guidance terkait dengan social responsibility, kita tahu bahwa ada tujuh faktor begitu ya. Dan salah satunya adalah community involvement dan development. Nah, disinilah sebenarnya ketika kita berbicara tentang corporate social responsibility. Bagaimana dengan SBI? Kami memiliki komitmen begitu ya, untuk melakukan komitmen untuk melakukan laporan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial yang secara berkelanjutan. Karenanya kami selalu menetapkan target-target atau strategi-strategi keberlanjutan di internal kami. Dan kalau Bapak Ibu lihat, begitu ya, ada beberapa komitmen atau beberapa strategi dan target hingga tahun 2025, yang ini merupakan target terbaru, dan di antaranya adalah karyawan dan komunitas. Di situ ada komitmen juga terkait bagaimana kami dengan community. Kami berharap pada tahun 2025, misalnya penerima manfaat kami, begitu, itu sudah mencapai Rp1.050.000, begitu ya, di tahun 2025. Nah, ini adalah target-target yang kami sepakati di internal. Karena begitu kami menyepakati target ini, ini juga merupakan komitmen kami untuk mendukung pemerintah agar bisa mencapai SDGs, target-target SDGs, begitu. Bagaimana SBI, begitu ya, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan CSR-nya? Nah, kami memiliki dasar-dasar kebijakan yang itu terkait erat dengan operasional yang kami jalankan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan atau komitmen CSR di SBI. Yang pertama adalah etika bisnis, begitu ya. Tentu saja kami berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, bertanggung jawab, dan menghargai hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia. Kemudian integritas dan akuntabilitas, begitu. Nah, ini juga merupakan prinsip pemenuhan terhadap hak, terhadap kewajiban kami, gitu ya. Prinsip-prinsip atas kepatuhan kami sebagai sebuah perusahaan kepada publik. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, ini juga sebuah komitmen yang dilakukan secara terus-menerus agar sumber daya manusia yang tergabung di kami maupun yang ada di sekitar kami, itu juga berkembang. Kemudian nilai tambah. Nah, nilai tambah ini tidak hanya pada pemangku kepentingan, tetapi juga pada konsumen kami maupun pada masyarakat sekitar. Artinya, kami berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk bersama-sama, gitu ya. Kita untuk memberikan solusi-solusi atau inovasi-inovasi untuk memberikan nilai tambah di masyarakat. Kemudian berkelanjutan. Tentu saja kami memahami bahwa kami harus menyeimbangkan, begitu ya, antara, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, antara profit, juga kewajiban sosial dan kewajiban lingkungan kami agar berkelanjutan, begitu. Sebagai wujud komitmen itu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah komitmen mulai dari level atas, begitu ya, mulai dari level manajemen, kemudian bagaimana bentuknya, begitu. Maka harus ada wujud komitmen, yaitu memang diatur dalam regulasi internal perusahaan. Dan selain itu, yang kedua adalah ada departemen secara khusus yang memang menangani, baik itu di level korporate, maupun di level plan. Kami memilih departemen itu bernama community relation. Kenapa? Begitu ya. Karena ada semangat, bahwa ketika kami menjalin hubungan atau relasi dengan masyarakat, itu tidak hanya sekedar baik, tetapi kita mencoba membangun relasi yang setara, sejajar, gitu. Ketika kita merunning program-program community development. Apa saja yang kami lakukan di SBI? Ada lima program, lima pilar program, yaitu SBI Cerdas, tentu saja yang terkait dengan bidang pendidikan, SBI Sehat, terkait dengan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. SBI Mandiri, yaitu upaya untuk membentuk kemandirian masyarakat, melakukan economic empowerment, dan berbagai upaya lainnya menuju kemandirian masyarakat. Lestari, tentu saja ini terkait dengan program-program yang terkait dengan komitmen atas lingkungan, dan SBI peduli, yaitu penghormatan pada nilai-nilai budaya lokal. Kemudian selanjutnya, orang mengatakan bahwa katanya perencanaan yang bagus, dengan perencanaan yang bagus, maka sebenarnya adalah sebagian dari pekerjaan ini sudah selesai, sudah berjalan. Mari kita lihat apa upaya yang kami lakukan. Seperti bisnis as usual, dalam proses perencanaan, implementasi, hingga monitoring, dan evaluasi, di internal kami, kami melaksanakan PDCA, begitu ya, mulai dari proses planning. Di sini teman-teman bisa lihat, ada beberapa hal yang harus kami lakukan di proses itu, sebelum, baik secara internal, maupun secara eksternal. Internal, yaitu terkait dengan perencanaan budgeting, dan lain sebagainya. kemudian eksternal, yaitu terkait dengan bagaimana kami melakukan pemetaan sehingga bisa mendapatkan bahwa oke, program ini yang akan kita lakukan. Kemudian, demikian juga di do-nya, atau di implementasinya. Kemudian, kami juga tidak lupa cek, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian, juga ada proses apa namanya, di masyarakat, sebelum kita melakukan penutupan. ini menjadi sebuah siklus yang terus-menerus kita lakukan. Karena bahkan kebijakan CSR sendiri menjadi sebuah ini ya, sebuah proses yang membutuhkan proses perbaikan secara terus-menerus. Begitu. Oke, selanjutnya. Sebenarnya, dari beberapa rangkaian yang kami lakukan ini, ada tiga hal penting, begitu ya, kegiatan mendasar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah yang tadi, di planning, kita harus melakukan need assessment. Kita secara reguler melakukan pemetaan sosial, kemudian melakukan risk analysis dan stakeholder analysis. Dan, kami mempunyai wadah atau sarana untuk meminta feedback dari masyarakat, yaitu community advisory panel atau biasa kita sebut forum konsultasi masyarakat. di mana setiap plan atau setiap pabrik di kami minimal harus melakukan sekali dalam setahun. Forum itu benar-benar terbuka, begitu ya, artinya masyarakat boleh memberikan feedback atas program CSR yang sudah berjalan, kemudian boleh memberikan input perbaikan maupun program apa atau kebutuhan apa yang ada di dalam masyarakat atau bentuk sinergi apa yang mungkin akan kita lakukan. kemudian stakeholder engagement ini juga tahapan yang sangat penting begitu ya, bahwa kita harus memenangkan hati masyarakat karena program itu sebagus apapun konsep daripada program CSR yang kita lakukan atau pengembangan masyarakat yang kita lakukan tanpa ada sense of belonging dari masyarakat, maka susah sekali untuk mencapai sustainability-nya begitu. Jadi ini sangat penting karena salah satu upaya yang kami lakukan juga adalah membuat program-program yang melibatkan apa bukan hanya dilakukan oleh tim CSR atau tim community relation tetapi ini juga dilakukan oleh semua employee melalui employee voluntary program. Kemudian dalam tahap pelaksanaan maka yang tidak boleh dilupakan adalah partisipasi masyarakat artinya ini mulai dari awal ya dari mulai proses perencanaan pelaksanaan hingga proses monitoring dan evaluasinya dan partisipasi ini sebaiknya yang tadi kalau cita-cita yang bagus kan memang ini adalah sejajar proses yang sejajar begitu ada proses partnership dengan community maupun para pemangku kepentingan yang lainnya selanjutnya siapa yang hadir dalam forum konsultasi masyarakat forum konsultasi masyarakat juga mengalami beberapa kali perubahan begitu di awal kami berdiri cap meeting ini kami lakukan di level kecamatan dan level kabupaten begitu ya stakeholder-stakeholdernya sudah ada mereka merepresentasikan perwakilan desa juga begitu ada perwakilan desa tetapi diselenggarakan paling rendah adalah di level kesamatan dua tahun terakhir ini kami mengevaluasi begitu ternyata ketika di level itu kami membutuhkan informasi lebih dalam terkait dengan kebutuhan masyarakat atas dan juga persepsi masyarakat atas keberadaan kami sehingga kemudian kami putuskan bahwa forum konsultasi masyarakat ini kami selenggarakan di level desa jadi di setiap desa kami melakukan FKM nah siapa yang hadir akhirnya pesertanya di masing-masing desa akan menyesuaikan dengan kondisi desa bisa jadi organisasi tertentu tidak ada di desa yang lainnya tetapi tetap memenuhi tiga unsur ini yaitu baik mewakili negara masyarakat maupun private sector dan yang tak lupa kami mempunyai PIC-PIC desa mereka yang akan melakukan stakeholder analysis begitu ya termasuk akan mengidentifikasi sebenarnya di desa ini ada organisasi apa dan yang selalu juga kami namanya tekankan adalah misalnya jangan sampai organisasi perempuan tertinggal jangan sampai apa karena kadang-kadang itu akan terlewat begitu ya itu oke selanjutnya nah sebenarnya untuk SBI sendiri atau X-Holosim sendiri melakukan program CSR itu bahkan sebelum pabrik berdiri begitu ya misalnya salah satu contohnya di Tuban bahkan ketika proses konstruksi belum kami lakukan sebenarnya kami sudah punya tim CSR yang secara khusus melakukan program-program di masyarakat nah ada beberapa isu begitu ya yang akan selalu muncul begitu jadi saya kadang-kadang akan kalau kita sesama teman di lapangan ini kayak semacam dejavu begitu ya sebesar apapun upaya yang akan kita lakukan maka ini isu yang akan selalu muncul yang pertama adalah isu tenaga kerja lokal manpower management system misalnya saat ini kalau kita hitung antara jumlah karyawan sendiri begitu ya dengan jumlah masyarakat lokal yang terserap baik di masuk di dalam SPI maupun di dalam vendor kami itu luar biasa begitu tetapi ini selalu menjadi isu yang akan muncul begitu ya kebutuhan tenaga kerja kemudian memutuskan ini sebenarnya walaupun kita sudah punya tools ini ada social meeting ini ada forum konsultasi masyarakat kayak gitu ya tetapi tetap juga ada yang kita hadapi ini adalah community community itu tidak pernah sama community itu kan apa ya kalau terdiri atas beberapa kelompok yang mungkin kemauan keinginan interestnya berbeda-beda maka selalu akan ada analisa ulang untuk ini sebenarnya adalah kebutuhan ataukah ini adalah kemauan begitu ya walaupun kita sudah melakukan proses engagement sedemikian besar kemudian mindset CSR ini selalu masih saat ini selalu ada gap pemahaman CSR itu apa walaupun ini ke belakang semakin membaik tetapi challenge untuk terkait pemahaman CSR yang ideal ini ini tidak hanya di di eksternal tetapi juga di internal karena kalau secara ideal maka harusnya program ini adalah melibatkan banyak karyawan dan banyak departemen atau lintas departemen begitu ya tapi jangan salah mungkin bagi teman-teman yang ada di dalam yang selalu berhubungan dengan mesin dan lain sebagainya begitu ya begitu ada warga protes itu sudah pusing banget ini ada-ada ya kayaknya sudah melakukan banyak hal tetapi selalu ada yang protes begitu mungkin berbeda dengan orang yang menangani CSR akan menggunakan kacamata yang berbeda oh bagus semakin banyak orang yang menyampaikan pendapatnya begitu ya mereka tidak lagi tiba-tiba demo tetapi banyak komplain itu bagus kalau dari sisi kami artinya ada saluran yang tidak tertutup salurannya terbuka kemudian beberapa pihak juga kalau eksternal masih menganggap itu kan kewajiban kamu dan hak saya hak kami untuk meminta begitu ya nah ini masih masih terjadi jadi gap ini terus-menerus terjadi kemudian komplain atau bagaimana kita mengatasi keluhan dari masyarakat ini juga selalu akan menjadi tantangan tersendiri begitu ya tentu saja di internal kami juga berusaha untuk selalu memperbaiki bagaimana mekanisme penanganan komplain atau isu di internal kami tetapi ini jadi semacam ini apa namanya tidak akan pernah nol begitu ya begitu kita berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan nah kemudian dinamika politik lokal kita mau tidak mau begitu ya ini jadi satu paket harus melakukan analisa kekuasaan terus-menerus begitu walaupun di level yang rendah begitu pergantian kepala desa saja itu sudah akan merubah semuanya begitu tadinya misalnya program ini berjalan dengan baik begitu ada pergantian kepala desa maka situasinya sudah menjadi berubah bisa jadi strategi komunikasinya akan berubah jangankan kepala desa bahkan ketika misalnya ada pemangku apa namanya pemangku kepentingan yang mungkin informal begitu ya itu saja ketika misalnya berpindah atau mengalami apa begitu itu semuanya akan berubah jadi kepekaan untuk melakukan analisa stakeholder dan power analysis bagi teman-teman di lapangan ini juga cukup signifikan nah ini trespasser atau pelintas begitu ya bagi perusahaan yang melakukan apa eksplorasi sumber daya alam misalnya kami kami ada area tambang makanya ini juga menjadi salah satu challenge tersendiri bagaimanapun begitu ya ada perubahan sosial di masyarakat yang mungkin tadinya masyarakat bercocok tanam tanahnya habis sudah tidak ada lagi kemudian ada tambang begitu ya dan tambang itu tidak mungkin diproyeksikan satu tahun atau dua tahun pasti akan puluhan tahun misalnya kayak gitu ketika mereka melihat tambang ini ini adalah tanah Tuhan yang apa namanya ini maka oke terima kasih Mbak itu trespasser akan selalu ada mereka akan menanam kita harus selalu melakukan sosialisasi tentang safety, resikonya dan lain sebagainya lanjut Mbak nah karenanya kami melakukan strategi pengembangan sosial untuk mengatasi beberapa isu tadi walaupun tentu saja kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua elemen masyarakat oke kami memiliki perwakilan-perwakilan desa jadi kami memilih perwakilan desa yang sistem pemilihannya kami serahkan kepada desa yang dianggap representasi desa untuk berkomunikasi dengan kami jadi tidak harus perangkat desa nah masing-masing desa memiliki KPD kemudian secara organisasi kami membuat pusat kegiatan masyarakat dari pusat kegiatan masyarakat ini kami akan membuat beberapa kegiatan misalnya kalau terkait dengan lokal manpower kami memiliki tim enam karena kebetulan ring satu kami ada enam desa ini satu orang yang dedicated dia bertugas untuk mensosialisasikan ketika ada lawangan pekerjaan mengorganisir apa namanya lamaran-lamaran dari komuniti dan lain sebagainya kemudian karena kami ada nelayan desa nelayan maka kami juga membentuk pokja nelayan kemudian kooperasi mereka yang akan mengorganisir program-program atau economic empowerment yang kami lakukan lanjut lanjut mbak oke nah prinsip yang kami lakukan disini adalah kami melakukan proses pendampingan artinya value-nya adalah ada sebuah relasi yang sejajar kemudian participatory ini menjadi sebuah keharusan oke lanjut nah oke karena kami melakukan pendampingan maka mulai dari struktur proses maupun aktornya juga menjadi hal yang menjadi concern kami oke lanjut mbak bagaimana ketika program itu sedang atau sudah berjalan maka kami punya mekanisme untuk melakukan mengukur begitu ya kami melakukan IKM atau indeks kepuasan masyarakat baik kepada perusahaan kepada program CSR maupun kepada pendamping masyarakat yang kami tugaskan kemudian selanjutnya oke lanjut selain itu kami juga melakukan social license index begitu ya untuk melihat bagaimana sebenarnya izin sosial begitu dari persepsi berbagai macam pemangku kepentingan dari aktivitas operasional perusahaan termasuk di dalamnya adalah CSR lanjut mbak karena masa pandemi jadi saya masukkan sebenarnya apa peran perusahaan ketika masa pandemi kami melakukan banyak program yang itu adalah benar-benar switch dari program yang sebelumnya kita rencanakan begitu jadi dengan cepat kami melakukan perencanaan program untuk pandemi ini dimana bisa teman-teman lihat sendiri disitu ada korban PHK kemudian kami secara cepat memproduksi sendiri APD yang akan kami distribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan kami juga membangun student volunteer movement yaitu dengan siswa-siswa SMK begitu ya jadi ini adalah kolaborasi dari banyak pihak ketika kami melakukan peran-peran di masa pandemi ini selanjutnya oke selanjutnya ini hanya beberapa dokumentasi dari kegiatan kami nah ini adalah contoh employee voluntary program kami misalnya kemarin kami menginisiasi gerakan skillan tropi ecoprint sehingga sebenarnya yang menjadi trainer untuk masyarakat adalah mulai dari level GM begitu ya sampai beberapa karyawan yang memang secara sukarela mau terlibat di proyek ini ini adalah ketika kita melakukan training kemudian juga kita punya satu program employee voluntary yaitu adalah GOTA gerakan orang tua asu dimana mulai level SD SMP SMA dengan kriteria lebih pada ekonomi begitu ya artinya dari menengah ke bawah sebagian besar dananya itu adalah dana teman-teman karyawan yang disisihkan langsung begitu dimana perusahaan menghimbau kepada karyawan kami minimal untuk memiliki satu anak asu dari ring kami dan bersyukur sekali lebih dari 75% karyawan kami join dalam program ini sejak beberapa tahun yang lampau oke lanjut ini hanya beberapa dokumentasi kami saja beberapa tahun terakhir ini kami mulai berdasarkan identifikasi kelompok rentan misalnya kami mulai melakukan program-program yang spesifik misalnya dengan target perempuan kepala keluarga ataupun ini kelompok-kelompok defable yang mulai kami inisiasi oke lanjut ini hanya beberapa dokumentasi saja mungkin bisa langsung saja gak apa-apa mbak oke kami punya program yang itu memang khusus untuk kelompok nelayan karena ring kami itu ada yang agraris sifatnya gitu ya kemudian ada yang memang kelompok nelayan begitu ini salah satu program yang juga kami lakukan begitu ya untuk kelompok rentan perempuan kepala keluarga oke lanjut aja lanjut ini juga merupakan program Fisherman Empowerment Program nah secara rutin kami juga untuk bidang pendidikan kami melakukan sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan di sekitar pabrik kami kalau internal sudah pasti dilakukan tapi bagaimana dengan masyarakat dan responnya beberapa tahun terakhir cukup positif begitu ya dengan tema yang berbeda-beda misalnya bully to body kemudian waktu itu kita ngomong soal multiculturalism kami mengadakan lomba-lomba sederhana tetapi bagaimana melihat perubahan perspektif atau cara pandang masyarakat yang kami juga ingin menjadi bagian dari perubahan itu gitu ya yang kita mulai sejak awal dari adik-adik kita misalnya belajar tentang multiculturalism begitu itu cukup menarik dan menjadi komitmen kami begitu oke selanjutnya oke lanjut ini English for Fun salah satu program kami yang tadi sudah saya sebutkan lanjut oke lanjut nah di program English for Fun ini tidak hanya pembelajaran kepada masyarakat tetapi kami mempunyai cita-cita nantinya program ini akan 100% dilakukan oleh orang-orang ring satu sehingga salah satunya kita punya program BPP a trainer program saat ini sudah ada 4 orang anak gitu ya yang sebenarnya sudah siap menjadi trainer tetapi tahap selanjutnya adalah mereka mereka mengambil mendapatkan beasiswa untuk pendidikan bahasa Inggrisnya mereka yang kita persiapkan nanti untuk meranling program ini ke depannya oke lanjut if program if program ini adalah program beasiswa untuk lulusan SLTA dimana setara D3 yang kami tanggung begitu ya dari biaya hidup sampai biaya pendidikannya oke selanjutnya oke ini hanya contoh-contoh saja lanjut oke selanjutnya Mbak saya selalu ketika berkoordinasi atau ketika kami melakukan sharing antar PIC atau teman-teman pendamping di masyarakat mungkin agak heroik tapi saya selalu mengatakan bahwa kita patut bersyukur begitu ya ketika bergabung dengan tim CSR atau yang melakukan program-program pengembangan masyarakat karena kita merupakan bagian dari saya selalu bilang yang teman-teman lakukan itu adalah bagian dari perubahan peradaban saya selalu ngomong begitu ada perubahan sosial ada semangat yang harus kita jaga jadi tidak masalah apa bukan tidak masalah mungkin hasil itu tidak akan nampak saat ini karena ini merupakan sebuah komitmen jangka panjang itu saja cukup mungkin terima kasih Mbak Ruth dan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati